Halo gengs, gue akbar di video kali ini gue akan membahas tentang update terbaru dari firmware streamdeck yaitu stripdeck 5.0 nanti kita akan bahas tentang keunggulannya, apa aja yang baru, terus sekilas sedikit tentang kegunaan dari streamdeck itu sendiri so langsung aja ini dia videonya so pertama-tama gue mau kenalin dulu, mungkin belum banyak yang tau, nama gue akbar, beberapa temen gue taunya gue akbarmus gue berprofesi sebagai seorang fotografer, cuma semenjak pandemi jadi beralih pekerjaan menjadi streaming operator terus gue coba membuat channel youtube, di channel gue juga sering untuk live gaming terus nanti mungkin kedepannya akan ada video tutorial atau tips and trick soal live streaming di video kali ini, seperti yang gue bilang tadi, kita akan membahas tentang update terbaru dari streamdeck jadi beberapa hari lalu streamdeck mengupdate firmware-nya yang terbaru yaitu streamdeck 5.0 banyak fitur-fitur menarik disini, tapi sebelumnya mungkin gak banyak yang tau streamdeck itu apa sih, kegunaannya apa aja jadi, kalau berdasarkan websitenya di Elgato, streamdeck ini adalah basically dia makropad itu untuk kita bisa assign shortcut, cuma bedanya dia disini memakai interface-nya itu USB dan ada LCD keys-nya jadi tombol-tombolnya ini LCD dan itu bisa kita ubah icon-iconnya dan bisa kita setting mau untuk shortcut apa aja itu kira-kira streamdeck macem-macem ya, jenisnya ada yang 15 keys, ada streamdeck mini yang 6 keys dan gue pribadi memakai streamdeck XL ini dengan 32 keys selain hardware, kalau streamdeck ini bentuknya hardware ya streamdeck juga available di EOS, teman-teman bisa download streamdeck mobile itu dia ada 15 keys, kalau gak salah free deh, tapi dicoba aja untuk keperluan streaming, streamdeck ini sangat-sangat berguna sih salah satu device yang istilahnya game changer lah setiap kali kerja streaming, pasti yang ditanyain padahal lu udah bawa PC, udah bawa peralatan segala macem pasti klien yang nanyain ini tuh apa gitu ini buat apa sih mas? gitu kalau streaming kan biasanya banyak ya scene per scene gitu transisi antar scene, tv, kamera, dan lain-lain nah itu untuk memudahkan shortcutnya bisa kita taruh di streamdeck jadi kita bisa pencet-pencet aja dan juga bisa ngeluarin sound effect terus kalau teman-teman pakai produknya Elgato kayak lampunya Elgato, terus mic gitu juga bisa sinkron sama streamdeck ini balik lagi ke streamdeck 5.0 jadi ini banyak banget fiturnya dan teman-teman harus update dulu bisa dari website-nya Elgato atau kalau teman-teman yang udah punya streamdeck ya bisa lewat website-nya Elgato atau dari aplikasi streamdeck-nya itu sendiri yaitu kita buka aplikasi streamdeck nih ini gua udah buka nah terus ke icon ini preferences terus check for update nanti dia akan otomatis update terus teman-teman install nah kalau udah update dia akan muncul icon seperti ini streamdeck store jadi sekarang interface storenya baru kayak gini nah nah disini ada macam-macam nih ada plugins plugins ya basically yang ada di streamdeck ya kalau teman-teman yang udah punya mungkin ada voice mode terus ada ini kalau punya lightning Elgato terus ada Nvidia Shadowplay macem-macem terus ada zoom plugin juga nah menariknya streamdeck ini itu sebenernya nggak dikhususkan untuk streamer gitu sebenernya buat productivity pun sangat-sangat berguna makanya disini banyak banget pluginnya nanti teman-teman bisa explore terus kayak ada zoom plugin ini ada juga untuk ya software-software streaming ya kayak OBS OBS tools terus software-software streaming lain kayak vmix ya ini gua udah install juga jadi kalian bisa sign shortcut kalian disitu macem-macem VLC remote nah ini yang salah satu yang menarik adalah icon jadi sekarang teman-teman nggak perlu pusing-pusing lagi nyari-nyari icon disini udah banyak banget dan kalau misalkan kita install misalkan coba install satu ya coba kita install yang icon legend install kita tunggu dulu sampai installernya selesai oke udah selesai install nah kita coba balik ke aplikasinya streamnek tadi nah misalkan teman-teman disini ini sensor cut kita coba masukin dari OBS studio misalkan scene nah teman-teman bisa open streamnek icon library nah ini tadi icon yang sudah kita download misalkan ini misalkan ini atau ini sesuai inginan kalian kali ya tapi misalkan kita bikin title gameplay kita assign scene nya mau gameplay misalkan nanti ketika teman-teman pencet keys yang ini ini otomatis akan ganti ke scene gameplay di OBS oke kita balik lagi lihat store nah disini di icon juga ada banyak ada artistik ada engagement ada games ada general seada dari streamnek ini wavelength nya terus ya ini yang baru adalah musik jadi teman-teman bisa masukin atau nge-play musik untuk misalkan teman-teman mau ada background musik di streaming kalian nah sekarang di streamnek store ini di library nya udah ada misalkan kita download satu ya tekan ini kita cek dulu kita download ya terus kalau saya udah selesai di download nah kalau udah di download tadi teman-teman bisa open klik open library ini update funky good times eh kalian bisa drag nya load file nya ke streamnek nah ini akan muncul update funky bisa kalian bisa ganti namanya atau eh dihilangin aja kalau gue sih ngelilangin aja terus bisa pilih actionnya play stop play atau stop play atau overlap play atau restart atau loop gitu terus teman-teman bisa fit assign fit in atau fit out nya gitu ini atur volume nya juga bisa dari sini ini atur durasi fit in fit out nya terus output nya ini mau ke mana mau ke speaker atau ke headphone kalian oke kita coba play ya tadi ada fit in nya ya terus kalau kita klik lagi jadi teman-teman mungkin gak usah buka spotify atau playlist youtube lagi untuk ngeplay musik di stream kalian atau kalau gue sih biasanya buat back sound ketika live streaming nah selain di nah di store nya ini banyak banget back sound-back sound nya kalian juga bisa pilih berdasarkan genre ada ambient blues bumpers and stingers chill out cinematic bisa berdasarkan instrumen terus mood juga terus dari tempo sampai durasi nya selain background musik juga ada sound effect ini mungkin yang sering gue pakai kalau lagi streaming game buat seru-seruan aja kita coba kategoris misalkan aplaus atau atau ini ada banyak banget teman-teman bisa pilih sendiri tapi nanti mana aja yang kira-kira cocok misalkan ini oke kita coba download ya kalau udah selesai di download sama kayak tadi teman-teman bisa open library nah disini yang kalau kita download ini strong clapping 100 people terus drag ke aplikasi streamnet ya ya coba kita play oke sound effect ini biasanya kalau di kerjaan live streaming webinar atau virtual event itu berguna banget gitu daripada kita harus nge-play di OBS atau di vmix gitu ribet gitu nyarinya satu-satu kalau di streamnya kita tinggal pencet mau play play atau stop gitu misalnya kalau live streaming ada segmen stand-up comedy karena penontonnya semuanya di zoom atau virtual gitu nonton secara virtual jadi kita bisa ngasih sound effect kayak orang ketawa atau applause kayak tadi banyak banget ini fiturnya kalau teman-teman mau ganti icon yang tadi juga sama bisa open stream deck icon library misalkan diganti accountnya jadi iconnya jadi yang ini untuk back sound jadi ketahuan mana yang back sound mana yang efek gitu seperti yang gua bilang di awal tadi stream deck ini nggak terbatas hanya untuk streamer aja untuk productivity juga sangat-sangat kepake teman-teman bisa nyari pluginsnya di stream deck store yang tadi kan productivity ada ini music kita ceknya all ya misalkan ada spotify integration ada streamlabs terus ada analog clock nih ini seperti yang udah gue install disini dia dia akan munculin jam gak tau keliatan gak ya udah mudahan keliatan terus ini ada cpu untuk display berapa persen cpu yang kepake gak tau kenapa kalau di laptop dia cpu nya gak persentase cpu nya tuh gak muncul tapi kalau di kalau di PC muncul terus ada voice mode zoom plugin kita coba zoom plugin nih kita coba install ya nah ini ada mute toggle video toggle share toggle live meeting mute all participant ask all to unmute terus bisa custom shortcut juga macam-macam pokoknya ada twitch tool ada voice meter terus ada ini kayak screensaver gitu ya disco visual efek contohnya kayak gini ini yang tombol untuk visual efeknya kayak gini jadi kalau misalkan kalian lagi tinggal atau kalian mau foto setup kalian mungkin bisa di pakai ini screensaver nya ada stream deck games ada vlc remote minecraft stats ada midi wire case tapi dasar kita bisa pilih berdasarkan kategorinya disini ada streaming social utilities ini ada speed test ini untuk video itu itu oke di stream deck ini ini gue udah assign beberapa menu coba kita hapus dulu ya yang atau di stream deck ini nih kita hapus ini basically shortcut untuk aplikasi ya jadi kayak misalkan discord terus untuk ini mute microphone kita di discord terus buka WhatsApp Zoom browser dan lain-lain untuk ngebuka program nanti kita tinggal pencet aja terus di sini gue send juga untuk ketika lagi play musik mau next previews play and pause stop atau nge-mute audio dari musik playernya terus ngecilin atau gedein volumenya gitu terus ini untuk buka folder ini screensaver ini slip nah selain screensaver yang animated tadi stream deck juga ada fitur slip jadi screensaver tapi still ya cuma dia akan gambarnya akan memenuhi semua icon stream deck ini total kayak gini keren buat setup-setup terutama yang para gamer terus disini ada folder untuk aplikasi vmix dan aplikasi OBS tadi gua nge-assign untuk scene-scene yang gua pakai di OBS terus ada banyakkan rata-rata sound effect buat temen-temen yang suka streaming atau yang masih kerja di rumah atau sering di depan komputer pakai PC gitu menurut gua stream deck ini worth it banget untuk punya gitu karena cukup membantu memudahkan terutama untuk shortcut sama yang kalau streaming pasti kepake banget sih yang paling gua suka sound effect itu kalau game gua bisa masukin sound effect buat seru-seruan kayak airhorn atau kalau ketika kalau main Valorant kalau menang begini macam-macam sih buat seru-seruan aja untuk masalah musik dan sound effect tadi di website stream deck kita bisa lihat ya yang paling bermasalah ketika streaming ketika kita ketika kita memakai konten musik itu biasanya copyright cuma dari Elgato sendiri mereka bilang kalau musik dan sound effect ini royalty free terus kita bisa menggunakan ini di platform apa aja terus kalau konten kalian pakai sound effect sama musik dari sendek ini kalian juga tetap bisa monetize konten kalian oke kira-kira itu aja update dari stream deck 5.0 terus mungkin next videonya gua akan bikin gimana caranya sound effect tadi bisa kedengeran di streaming kalian terus bisa kedengeran juga sama teman-teman kalian yang di in-game atau di discord jadi sound effect itu masuk sebagai microphone kalian juga terima kasih udah nonton kalau kalian suka videonya silahkan di like kalau kalian mau tahu tentang video lain gue juga sering live streaming game di YouTube silahkan di subscribe thank you sub indo by broth3rmax